Terima kasih yang masih bersama kami. Pemirsa Nusa Tenggara Timur adalah sebuah provinsi paling ujung di Indonesia Timur yang banyak memiliki keunikan tradisi di setiap kabupaten. Salah satunya gelaran Sagi Tinju Tradisional yang merupakan tradisi budaya syukuran panen masyarakat soa. Seperti apa keseruan dalam acara syukuran panen ini? Berikut liputannya untuk Anda. Sagi adalah sebuah tradisi unik yang dimiliki oleh warga masyarakat dari Kecamatan Soa Bajawa NTT lewat adu ketangkasan tinju tradisional yang dilakukan kaum laki-laki. Kegiatan acara Sagi atau Tinju Adat hanya dikilar sekali dalam setahun mulai dari Kampung Pigah dan diikuti oleh beberapa anak kampung lainnya di Kecamatan Soa. Menariknya, dalam Sagi atau Tinju Adat diiringi oleh Syair berbalas pantun. Walaupun digilar secara terbuka dan mengalami luka, namun para petarung langsung berdamai dengan saling berpelukan dan meminta maaf disaksikan oleh toko adat dan ribuan penonton. Ini merupakan momen yang sangat bahagia untuk para masyarakat yang setelah melakukan pekerjaan di sawah maupun di kebun. Apa harapan untuk generasi muda terkait? Harapannya bahwa generasi muda harus terus tingkatkan tinju adat ini sehingga semakin tahun dengan berjalannya waktu, tinju ini masih tetap eksis walaupun masih sangat tradisional. Masyarakat asli Suwabah Jawa, NTT berharap agar tradisi unik ini tetap dipertahankan oleh generasi muda atau milenial sehingga tetap terjaga dan lestari sampai anak cucu nantinya. Bisa kita komersialisasikan dalam tanda penting untuk kepentingan pariwisata. Jadi ketika Labuan Bajo menjadi ikon pariwisata nasional hari ini, harapannya kompat yang ada dengan beragam budaya dan seluruh tradisi yang hari ini kita saksikan, salah satunya acara sagi ini, tinju adat di sini, kiranya bisa memberikan dampak terhadap perkembangan ekonomi masyarakat lokal. Usai sagi tinju adat dilakukan, kaum laki-laki dilanjutkan dengan sagi tinju adat para perempuan muda untuk menarik perhatian penonton yang hadir. Dari Bajawa NTT, Kontributor Nusantara TV, Alpin Basan, melaporkan.